Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'da kita lanjutkan kembali mempelajari kitab yang berjudul yang ditulis oleh al-akh Muhammad Rafiq al-wanashirisi hafidhahullahu ta'ala ibn abba rahimahullahu ta'ala berkata wal fi'lu bi'ssini wa saufa wa biqat fa'alam wa tatta'ni fi mayzuhu warat kata kerja pembedaannya dengan selainnya ada dengan sin, saufa, dengan kot, maka ketahuilah dan dengan ta'ud ta'nith asyarah, penjelasan yu mayyazul fi'lu anil ismi wal harfi bi'arba'i alamatin aydan kata kerja dibedakan dengan ism dan harf juga dengan empat tanda tanda yang pertama dan yang kedua as-sinu wa saufa as-sin dan saufa dua huruf tanfis yaitu yang bermakna akan nahwu qawlihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala kalla saya'alamun sekali-kali tidak mereka akan mengetahui kemudian sekali-kali tidak mereka akan mengetahui surat an-nabak ayat 4 sampai 5 wa qawlihi ta'ala dan seperti firman Allah ta'ala kalla sawfa ta'alamun sekali-kali tidak kalian akan mengetahui summa kalla sawfa ta'alamun kemudian sekali-kali tidak kalian akan mengetahui surat at-takathur ayat 3 sampai 4 maka masing-masing dari ya'alamun dan ta'alamun kata kerja karena didahului oleh as-sin dan saufa karena masuknya sin dan saufa kepada keduanya al-thalifah tanda fi'il yang ketiga qat wa tadukhulu ala al-fi'lil madhi fatakunu lit-tahqiqi awit-tahqrib qat bertemu dengan al-fi'lul madhi kata kerja kata kerja lampau sehingga untuk menunjukkan makna sungguh atau untuk menunjukkan waktunya telah dekat maka yang pertama yang bertemu dengan al-fi'lul madhi yang menunjukkan makna sungguh nahwu qawlihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala qat aflahal mu'minun sungguh orang-orang yang beriman beruntung surat al-mu'minun ayat satu dan yang kedua yaitu yang bertemu dengan al-fi'lul madhi yang menunjukkan makna telah dekat waktunya nahwu contoh qat qamati salah sungguh salat sebentar lagi akan didirikan wa tadukhulu al-fi'lul mudari'i fatakunu littaqlil qat bertemu dengan al-fi'lul mudari'i maka untuk menunjukkan makna jarang terjadi nahwu contoh qat yajudul bakhil kadang-kadang orang bakhil dermawan wa ta'kunu littaqfir dan qat bertemu dengan al-fi'lul mudari'i untuk menunjukkan makna sering terjadi nahwu contoh qat yajudul karimu kadangkala orang dermawan dermawan wa qat yuflihul mujtahidu dan kadangkala orang yang sungguh-sungguh berhasil al-rabi'atuh tanda kata kerja yang keempat ta'ud-ta'ud-ta'nith sakinah ta'ud-ta'nith sukun wala talhaqu illa bil-fi'l il-madi ta'ud-ta'nith sakinah hanya mengikuti al-fi'lul ma'adhi nahwu qawlihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala idha syamsu kuwirat apabila matahari dilipat wa idha nujumun kadarat apabila bintang-bintang berjatuhan wa idha jibalu suyarat apabila gunung-gunung dijalankan wa idha l'isyaru uttilat apabila unta-unta dibiarkan apabila anak-anak unta dibiarkan wa idha l'uhuhuhuhuhuhusyarat apabila binatang-binatang buas dikumpulkan wa idha l'biharu suyarat apabila lautan dinyalakan wa idha nufusu zuwijat apabila jiwa-jiwa dipasang-pasangkan wa idha ma'udatu su'ilat apabila bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya bi-ayyidha bin kutilat karena kesalahan apa bayi itu dibunuh wa idha suhufu nusyarat apabila lembaran-lembaran catatan amalan dibagikan wa idha semau kushatat apabila langit terbelah wa idha l'jahimu su'arat apabila neraka jahannam dinyalakan wa idha l'jannatu uzlifat apabila surga didekatkan alimat nafsum ma'ah darat maka semua jiwa mengetahui apa yang telah dia lakukan surat at-takwir ayat 1 sampai 14 dan seperti perkataan seorang penyair perempuan itu sakit hati kemudian mengucapkan perpisahan kemudian berdiri kemudian menyampaikan perpisahan lalu ketika perempuan itu berlalu hampir-hampir nafas terengah-engah ibn Abba rahimahullahu ta'ala berkata huruf diketahui dengan tidak menerima tanda ism dan tidak menerima tanda fiil seperti bala tentu asyarah penjelasan ay yaitu anna alamatal harfi annahu la yakbalu alamatil lismi wala sesungguhnya tanda huruf bahwasanya huruf tidak menerima tanda tanda isam dan tidak menerima tanda tanda fiil berkata berkata yang lainnya berkata huruf adalah yang tidak memiliki tanda meninggalkan tanda adalah tanda milik huruf babul i'rab bab al-i'rab ibn abba rahimahullahu ta'ala berkata i'rab tawyiru awakhiril kalim taqdioran awlafadhan fadhal hadagutanim i'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir akhir kalam akhir akhir kata akhir akhir kalimah secara perkiraan atau secara lafad maka pengertian i'rab ini manfaatkanlah wadhalika tagyiru wadhalika tagyiru littorabi awamilin tadukhulu lil'i'rabi perubahan pada akhir-akhir kalimat itu atau kata itu karena perbedaan amil-amil yang memasuki kata yang mu'rab asyarah penjelasan al-i'rab yutlaku fil-lugati ala ma'anin kathira al-i'rab dipakai dalam bahasa arab untuk makna yang banyak menjelaskan dan menerangkan dan menerangkan kamu mengatakan kamu mengatakan kamu mengatakan fulan apa yang dijiwanya yaitu menjelaskannya dan menerangkannya makna yang kedua merubah takulu kamu katakan angin itu merubah atau menghilangkan jejak ay ghayarat yaitu merubahnya al-thalif makna yang ketiga memperbagus takulu kamu katakan a'rabatil jariyatu wajah gadis itu memperbagus wajahnya ay hassanat hu yaitu menjadikannya cantik menghiasi wajahnya wal-i'rabu fil-istilah nahwi kama arrafah nazim huwa i'rab menurut istilah ahli nahwu sebagaimana diartikan oleh penyair artinya adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata yang sebabnya adalah perbedaan amil-amil yang memasukinya perubahan ini bisa jadi secara lafad atau nampak atau secara perkiraan misaluhu lafadhan qawluhu ta'ala contoh perubahan secara lafad firman Allah ta'ala di surat al-baqarah ayat 197 al-hajju ashurun ma'lumat haji adalah dikerjakan di bulan-bulan tertentu fa man faradha fihin al-hajja maka barang siapa yang mengerjakan haji di bulan-bulan tertentu itu fa la rafatha wa la fusuqa wa la jidala filhajji maka dia tidak boleh mengatakan perkataan yang tidak sopan dia tidak boleh melakukan kefasikan dan dia tidak boleh melakukan perdebatan ketika mengerjakan haji فَكَلِمَةُ الْحَجِّ تَغَيَّرَ آخِرُهَا مِنْ رَفْعٍ إِلَى نَسْبٍ إِلَى خَفْضٍ بِسَبَبِ مَنْ فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجَّ الْحَجَّ منْسُبُ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فِي الْحَجِّ مَخْفُوط atau مَجْرُرُ dikarenakan perbedaan amil-amil yang memasukinya فَهِيَ فِي الْأَوَّلِ مَرْفُوَةٌ بِلِبْتِدَا maka kata الْحَجُ di awal marfu karena ابْتِدَا karena dia مُبْتَدَا وَفِي الثَّانِ kata الْحَجُ pada yang kedua مَنْسُوبَةٌ بِفَرَضَ مَنْسُبْ karena فَرَضَ وَفِي الثَّالِثِ مَخْفُوضَةٌ بِفِي dan kata الْحَجُ pada yang ketiga مَخْفُوط atau مَجْرُرُ dengan فِي مِثَالُهُ تَقْدِعُرًا قَوْلُهُ تَعَالَ contoh perubahan yang dipertirakan seperti firman Allah تَعَالَ لَهُ أَصْحَابُ يَدَعُونَهُ إِلَى الْهُدَةِنَا dia memiliki sahabat-sahabat yang mengajaknya kepada petunjuk kemarilah قُلْ إِنَّا هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَةِ katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah iyalah sebenar-benarnya petunjuk surat Al-An'am ayat 71 فَكَلِمَتُ الْهُدَةِ تَغَيَّرَ آخِرُهَا مِنُخَفْدٍ إِلَى نَصْبٍ إِلَى رَفْعٍ بِسَبَبِ اِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ كَذَالِكَ maka kata Al-Hudda akhirnya berubah dari خَفَد menjadi نَصْب dan menjadi رَفَعٍ karena perbedaan amil-amil juga فَهِيَا فِي الْأَوَّلِ مَخْفُدَةٌ بِإِلَى maka kata Al-Hudda pada yang pertama مَخْفُد مَجُرُر karena إِلَى وَفِيثَّانِ pada yang kedua مَنْسُوبَةٌ بِإِنَّ kata Al-Hudda مَنْسُوب karena إِنَّ وَفِيثَّالِثِ dan pada yang ketiga مَرْفُعَةٌ عَلَا أَنَّهَا خَبَرُوا إِنَّ pada yang ketiga Al-Hudda مَرْفُق dikarenakan Al-Hudda خَبَرْ إِنَّ وَلَا كِنَّ تَغْيُورَ مُقَدَّرٌ لَا يَذْهَرُ لِعْتِلَالِ آخِرِهَا tetapi perubahan pada akhir kata Al-Hudda itu diperkirakan tidak nampak karena akhir kata Al-Hudda huruf إِلَّهَ تَنْبِيهٌ فِي أَحْكَامِ حُرُوفِ الْعِلَّهِ catatan penting terkait hukum-hukum huruf-huruf إِلَّهِ حُرُوفُ الْعِلَّةِ ثَلَاثَةٌ الْأَلِفُ والْوَوُ والْيَ huruf-huruf إِلَّهِ ada tiga yaitu alif waw dan ya أَمَّا الْأَلِفُ فَتُقَدَّرُ عَلَيْهَا جَمِيعُ الْحَرَكَاتِ ada pun alif maka semua harakat diperkirakan padanya وَتَقُول وَنَقُول dan kita mengatakan مَنَعَا مِنُ ذُهُورِهَا تَعَذُّر tidak mungkin menampakkan tidak mungkin menampakkan semua harakat mencegah nampaknya semua harakat pada alif لَأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَيْنَا النُطْقُ بِالْحَرَكَةِ عَلَى الْأَلِفُ karena kita tidak bisa mengucapkan harakat pada alif وَأَمَّا الْوَاوُ وَالْيَاءُ فَلَا تَذْهَرُ عَلَيْهِمَا الدَّمَّةُ وَالْكَسْرَهُ ada pun وَاوْ dan يَا maka dhammah dan kasrah tidak nampak pada keduanya وَنَقُول dan kita mengatakan مَنَعَا مِنَ ذُهُورِهِمَ الثِقَل mencegah nampaknya dhammah dan kasrah pada waw dan berat mengucapkan dhammah dan kasrah pada waw dan yaa وَتَذْهَرُ عَلَيْهِمَ الْفَتْحَةُ لِخِفَّتِهِيَ وَتَذْهَرُ عَلَيْهِمَ الْفَتْحَةُ لِخِفَّتِهَا dan fathah nampak pada waw dan yaa karena ringannya mudahnya fathah diucapkan pada waw dan yaa wallahu a'lam bishawab subhanakallahumma wabihamdik asyadu ala ilah ilah anta staghfirullah wa tu bilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaa 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 iaa